Ajaran Mahaguru Suci Taishang Lao Jun Dalam wejangannya Mahaguru Suci Taishang Lao Jun berkata Menjadi orang yang dicintai memberikan kekuatan Sementara mencintai seseorang memberikan keberanian Makna dari wejangan ini adalah ketika kita memiliki cinta kita menjadi pribadi yang lebih kuat Karena cinta memberikan dorongan energi kasih yang membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat Ketika kita mencintai seseorang ada keberanian yang timbul dalam diri kita Untuk berjuang demi orang yang kita cintai Jadi dicintailah dan mencintailah Agar Anda menjadi sosok yang lebih kuat dan berani Untuk maju memperjuangkan masa depan dan cita-cita Anda Mahaguru Suci berkata Kesederhanaan, kesabaran, kasih sayang adalah tiga harta manusia Dengan kesederhanaan kita memahami makna bersyukur dan mendapatkan kebijaksanaan Dengan kesabaran kita menemukan kebaikan dan kekuatan Dengan kasih sayang kita menemukan kebahagiaan dan kedamaian Perjalanan satu mil dimulai dari langkah pertama Tidak ada gunanya merencanakan ide-ide, retorika-retorika, niat-niat Jika keputusan untuk memulai semuanya tidak diambil Semua perjalanan dalam hidup kita dimulai dari keberanian kita mengambil langkah tindakan pertama Dengan keberanian memulai kita membiarkan waktu menunjukkan hasil di tempat dan saat yang tepat Biarkan kenyataan menjadi kenyataan Biarkan semua mengalir secara alami Alam dan tahu yang Maha Esa memiliki rencananya sendiri Yang tidak akan mengkhianati proses yang kita jalani Sesuatu yang terjadi pasti terjadi Air mengalir dari sungai-sungai kecil pasti menunjuk lautan Membiarkan proses alami terjadi seperti apa adanya adalah cara agar kita tidak terikat Agar kita mendapatkan kedamaian dan ketenangan Mereka yang tahu belum tentu berbicara Mereka yang tidak tahu kadang terlalu berisik Orang-orang bijak cenderung menjaga mulutnya Mereka tahu dengan banyak berbicara Mereka menunjukkan kebodohan dan ketidaktahuannya Diam adalah cara yang terbaik untuk belajar Karena dengan diam kita belajar dari mereka yang banyak bicara Kita memahami apa yang mereka katakan dan menilah mana yang baik dan benar Mana yang salah dan merupakan kebohongan Mereka yang banyak bicara biasanya tahu sedikit dan mengebu-gebu Menunjukkan pengetahuan mereka yang dangkal Sehingga kerap kali menunjukkan kebodohan dan membelikan orang lain Mendapat manfaat dari apa yang mereka sampaikan Ketika melepas semuanya, aku mendapat semuanya Kepuasan tertinggi adalah ketika seseorang melepaskan segala keinginannya Berserah diri kepada tahu yang Maha Esa Dan membiarkan semua mengalir sesuai hukum universal Waktu tercipta dari persepsi Ketika kau terlalu terjebak dari persepsi orang Kau terpasung oleh waktu Adanya alam persepsi, maka terciptalah waktu Ketika kita terbebani dan terjebak dalam persepsi orang lain Kita terjebak dalam waktu Dan tidak mampu mencapai masa depan yang kita inginkan Kedamaian adalah kepuasan dan sukacita Serta hidup untuk saat ini Ketika Anda puas dan bersyukur Atas apa yang Anda miliki Anda merasakan kedamaian Ketika Anda bersukacita Atas hidup Anda Anda merasa damai Ketika Anda hidup untuk saat ini Tidak terpaku dan menyesali masa lalu Tidak terlarut dalam lamunan dan pengejaran akan masa depan Anda mendapat kedamaian Alam mempunyai prosesnya Yang sudah tercipta ketika semua realita belum tercipta Jadi semua proses ada sebelum semuanya ada Hukum universal tahu ada sebelum alam semesta Hukum universal tahu Pembentuk realita ruang dan waktu Hukum absolut yang merupakan kebenaran sejati Sekian video kita kali ini Terima kasih telah menonton